Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Eri kali ini saya ingin mereview sebuah motor yang biasa saya gunakan sehari-hari yaitu motor Mio Sporty tahun 2011 bagaimana kelanjutan videonya? kita simak baik-baik check it out kita lanjut lagi ke review motornya disini yuk saya sambil ngerokok gak apa-apa ya biar santuy maaf juga kalau berisik soalnya disini saya lagi di daerah kawasan BSE Purwakarta ayo lanjut ini nih sini nih untuk hand grip saya menggunakan hand grip merek domino lalu untuk handle rem saya masih menggunakan handle original kiri kanan depan belakang masih original begitu pun dengan hand grip kiri kanan saya menggunakan dari produksi domino lanjut ke bawah untuk piringan cakram saya menggunakan merek champs yang berukuran original dari Yamaha Mio sendiri lalu untuk bottom depan bottom depan masih original tidak saya rebound karena motor ini saya dipakai untuk harian lanjut ke selang rem selang rem masih original begitu pun dengan kalipernya lanjut sini nah untuk shock brake belakang saya juga masih menggunakan original karena ini motor untuk harian karena dipakai latihan itu sangat jarang lalu untuk bagian spek CPT untuk roller saya menggunakan 7 gram rata rumah roller tidak di bubuk derajat hanya saja di coak jalur lollernya saja lalu untuk bagian belakangnya kampas otomatis saya menggunakan merek Daytona untuk per CPT-nya per besarnya saya menggunakan TDR yang 1500 lalu untuk per sentry-nya saya menggunakan dari merek KTC yang 1500 RPM juga oh iya untuk ban ban depan dan ban belakang saya menggunakan merek Corsa Platinum R99 terus begitu pun juga ban depan dan belakang ya maksudnya lalu untuk velg depan dan belakang saya masih menggunakan velg original hanya saja disini saya di repaint menggunakan Daytona premium berwarna Blue Candy lanjut ke bagian samping ke kenalpot nah untuk kenalpot ini saya menggunakan kenalpot CLD Monster yang tipe lama nah guys tinggal lihat itu klemana Oge pake seng soalnya kamari potong usahabat panas gitu guys lanjut sini nah ini untuk bagian mesin lihat ini saya menggunakan untuk sehar saya menggunakan sehar ukuran 54,5 dan silinernya itu harus dioper boss guys karena untuk menggunakan 54 itu linernya sudah habis jangankan memakai 54 ya untuk memakai ukuran 53 saja linernya sudah habis jadi harus dioper boss untuk pair clap saya menggunakan swedia untuk clap nya masih standar lalu untuk karbu bisa dilihat disini karbu bisa dilihat enggak kelihatan enggak ya yaudahlah disebutin aja untuk bagian karbu saya menggunakan karbu dari yamaha reking lalu untuk bagian kelistrikan untuk aki masih original lalu untuk pengapiannya untuk coil saya menggunakan coil dari ktc lalu untuk cdi masih original yang pasti untuk dari head in-ex nya pun sudah saya porting tadi saya ada yang lupa tidak disebutkan masih di sektor mesin yaitu dari segi mesin tepatnya di bagian depan di head saya sudah menggunakan lock-on-ass custom saya lupa tadi tidak menyebutkan dikarenakan saya lupa dan saya baru ingat oke hanya segitu saja review dari motor saya ya mungkin motor saya berkubukasi cc 130 harian maaf saya disini jauh dengan motor karena disana panas guys panas guys demi alo panas anjing sumpah ayo matengah bong untuk selanjutnya yaitu kita cek sound anjing cek sound guys ya mungkin saya tutup dulu videonya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati